Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarat untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan taratku Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbaca saja ya Oke, kita mulai saja ceritanya Oke, aku rasa disini Kamu sedang fokus pada hidupmu Dan dia juga lagi fokus pada karir dan keuangan ya Kamu juga lagi fokus pada karir dan keuanganmu Jadi sama-sama saling fokus pada diri masing-masing ya Pada pencapaian, abundance ya Keberlimpahan secara materi Dan kalau aku lihat disini nampaknya akan ada seseorang yang akan kembali lagi ke kamu Untuk memfokuskan kembali kisah percintaan dia dengan kamu Ya, cuman entah kenapa nih Sebenarnya dia ada dorongan untuk datang ke kamu Untuk memfokuskan kembali kisah cintamu bersama dia Tapi ketika dia sekarang melihat kamu Dia tidak melakukan apapun gitu ya Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan Tapi tidak bisa melakukan apapun Itu yang dia rasakan saat ini Kayak pasrah tapi masih menginginkan Menginginkan kamu Kayak gitu ya Jadi Apa ya Ketika kamu Dia lihat kamu happy Sendiri gitu ya Ketika kamu pergi dan kamu bahagia Dia kayak merasa Apa ya Malu Atau semacam kayak Menunda action dia Untuk datang ke kamu Seperti itu Jadi situasinya dia tidak melakukan apapun ya Sampai sekarang kalau aku rasa Ada sesuatu yang mengikat dia Ada sesuatu yang membuat dia Belum bisa untuk datang ke kamu Nampaknya ini tentang sesuatu yang membuat dia bergantung Entah ini bisa jadi bergantung Hidupnya Ya Atau ada seseorang yang bergantung pada dia Seperti itu Ya bisa jadi dia ternyata masih Tinggal serumah dengan orang tuanya Sehingga dia Harus Mengikuti aturan keluarga Atau orang tuanya Seperti itu Oke nanti kita lihat selanjutnya ya Flip Oke Aku rasa dia sedang tergoda Dengan seseorang Atau dengan sesuatu Ya Orangnya gampang tergoda memang Cuma nanti akan ada segera kok Kejelasan Yang Apa yang kamu tahu Ya Apa yang ingin kamu ketahui tentang dia Itu akan terbongkar Aku lihat disini Akan ada kejelasan yang terkuak disini Kejelasan Kejelasan Kejujuran Apa lagi ini Kebenaran Aku lihat disini Akan terkuak Ada perlindungan juga Bisa jadi disini Dia ingin melindungi kamu Dan menjaga kehormatan dia Menjaga kehormatan kamu juga Ya Karena disini aku lihat Ada kekuasaan yang Menutupi dia Ya Mungkin ini kuasa dari Keluarganya Atau mungkin Pasangannya sekarang Ya Karena disini kan aku lihat Dia kayak lagi Ditergoda dengan Seseorang Atau sesuatu Oke Tapi kalau ditanya Tentang perasaan Dia sangat menyukaimu Ya Ada rasa cinta Ada rasa suka Dari si dia Terhadap kamu Bahkan Kalau aku lihat disini Dia ingin memiliki Hal romansa Lagi dengan kamu Apalagi disini Ada karmic relationship Dimana Hubungan yang penuh Dengan rasa cinta Tapi Ada keadaan Atau situasi Yang membuat Kalian harus berpisah Ya Karmic relationship Sebenarnya Kamu pun masih ada Rasa suka Masih ada rasa sayang Juga Sama dia Tapi mau gak mau Karena ada situasi Tertentu Sehingga mau gak mau Harus melepaskan Harus berpisah Seperti itu Dan Aku lihat pelajaran Eh Hubungan ini banyak sekali Memberikan kamu Banyak pelajaran Ya Dia pun begitu Dia pun Mendapatkan banyak pelajaran Hubungan yang selalu Terjalin dengan Singkat Ya Kalau aku lihat disini Singkat Dan kemudian Berakhir Sehingga timbulah Ada rasa Dendam Benci Kesal Sakit hati Seperti itu Intinya ada emosi Yang bergejolak Disini Tentang kemarahan Karena ada Pemicu Yang membuat Kalian Membuat Kamu Seperti itu Ya Jadi kamu Nampaknya udah marah Benci Kesal Banget Sama dia Karena dia Memicu Amarah Ya itu Hubungan yang selalu Sekejap Sekejap Gitu Apa sih Sekejap Sekejap Ya sebentar Sebentar Gitu ya Masih ada Energy Stalking Dari si dia Ya Kalau aku lihat disini Dia masih sering Banget Memantau Kamu Dari media Sosial Atau Mungkin Ya Kalau deket Ya Mungkin Mantau Kamu Dari Kejauhan Seperti itu Ada Cinta Tanpa Syarat Darinya Dia Ingin Sekali Memberi Dan Menerima Kebutuhan Ya Karena Kebutuhan Kalian Gitu Loh Kepentingan Kalian Karena Sejujurnya Disini Dia Sangat Jatuh Cinta Padamu Ya Dia Sering Apa ya Mengingat Ingat Masa Lalu Yang Pernah Terjadi Di Antara Kalian Dan Dia Sudah Belajar Dari Masa Lalu Yang Pernah Terjadi Di Hubungan Ini Dan Aku Lihat Disini Dia Sering Sekali Keingat Ya Keingat Kenangan Kenangan Dimana Di Masa Lalu Apa Yang Pernah Kalian Lakukan Itu Masih Dia Kenang Masih Dia Ingat Ingat Masih Dia Nostalgia In Terus Masih Selalu Kepikiran Kamu Terus Bermemorial Ya Ya Kayak Perasaan Kesepian Dari Si Dia Ini Bahkan Ada Perasaan Kayak Seperti Sudah Ditinggalkan Oleh Kamu Atau Ditolak Oleh Kamu Atau Mungkin Dia Merasa Kayak Sudah Ada Energi Pemblokiran Dari Kamu Kamu Kayak Sudah Tidak Mau Lagi Apa Ya Mengharapkan Dia Seperti Itu Ya Karena Kalau Aku Lihat Disini Mungkin Kamu Sekarang Sudah Sibuk Ya Sibuk Dengan Hidupmu Terus Itu Juga Mungkin Dia Juga Sibuk Dengan Hidup Dia Sehingga Sudah Sudah Punya Kehidupan Masing-masing Kalau Aku Lihat Disini Sulit Untuk Bisa Menghabiskan Waktu Bersama Saat Ini Sehingga Sudah Sendiri Sendiri Sudah Fokus Pada Diri Masing-masing Kalau Aku Lihat Disini Makanya Disini Dia Merasa Kesepian Gitu Ya Kayak Merasa Diabaikan Oleh Kamu Oke Ada Situasi Dimana Ada Perasaan Tidak Bahagia Dari Dia Karena Ada Rasa Bersalah Ada Rasa Malu Ada Rasa Penyesalan Dari Dia Karena Pernah Menyakiti Hati Kamu Karena Pernah Berselingkuh Karena Pernah Menyimpan Rahasia Menyembunyikan Rahasia Pernah Berbohong Sama Kamu Apalagi Disini Kalau Aku Lihat Dia Mungkin Dulu Pernah Melakukan Suatu Pelecehan Pelecehan Apa Seksual Atau Pelecehan Apa Secara Fisik Atau Apa Ya Entah Ini Terhadap Kamu Atau Orang Lain Sehingga Dia Ngerasa Malu Merasa Rendah Diri Atau Merasa Tidak Pantas Semacam Itu Ya Dia Karena Melakukan Hal-hal Yang Tidak Bermoral Tidak Beretika Seperti Itu Sehingga Disini Kayak Bisa-bisanya Kamu Menerima Sosok Seseorang Yang Apa Ya Bisa Dibilang Kayak Aduh Aku Nggak Bisa Nggak Mengkasar Bisa Nggak Yang Kayak Ya Pokoknya Nakal Nakal Seperti Itu Kok Bisa Sehingga Kalau aku Lihat Saat ini Dia merasa Stres Terbebani Ada rasa Kecemasan Secara Emosional Naik Turun Terombang Ambing Suka Tiba-tiba Marah Tiba-tiba Diem Lagi Nggak 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 Stabil Kalau aku Lihat Di sini Dia Malu Banget Malu Banget Sama Kamu Merasa Bersalah Banget Sama Kamu Oke Ada Perpisahan Sudah Di antara Kalian Perpisahan Perceraian Atau Ya Ada Suatu Tindakan Entah Ini Dari Dia Ataupun Kamu Kayaknya Dari Dia Yang Melakukan Hal Yang Cukup Besar Dan Itu Menimbulkan Masalah Sehingga Di sini Membuat Berantakan Hubungan Kalian Nampaknya Pengalaman Yang Terjadi Atau Masalah Yang Terjadi Ini Sangat Sulit Dan Mengerikan Ada Masalah Yang Cukup Besar Di Sini Sehingga Masalah Ini Kayaknya Mungkin Sudah Berlarut Atau Mungkin Sudah Berulang Kali Terjadi Sehingga Sudah Di titik Puncaknya Kamu Merasa Bersabar Terhadap Orang Ini Bisa Jadi Karena Itu Bolak Balik Selingkuh Bolak Bohong Banyak Sekali Rahasianya Sosok Misterius Seperti Itu Mungkin Ini Sudah Di titik Puncaknya Kamu Bersabar Terhadap Si Dia Makanya Di Sini Ada The Tower Ada Dimana Kayak Semua Terungkap Semua Terkuak Dan Efeknya Adalah Mau Nggak Mau Semua Kebohongan Semua Tindakan Tindakan Buruk Yang Menyulitkan Hubungan Kalian Ini Akhirnya Terekspos Akhirnya Itu Terbukakan Dengan Jelas Bagaimana Watak Dia Aslinya Apa Yang Dia Sembunyikan Selama Ini Apa Yang Dia Rahasiakan Perselingkuhannya Juga Ketahuan Oleh Kamu Sehingga Semuanya Berantakan Kalau Memang Ingin Ini Ya Memang Ingin Bersama Sebaiknya Komunikasi Tetap Ada Tapi Kalau Nggak Mau Bersama Coba Untuk Dipikir Pikirkan Lagi Dulu Ya Karena Ini Masalahnya Cukup Cukup Besar Ya Apalagi Disini Aku Lihat Memang Selama Ini Banyak Sekali Pertengkaran Pertentangan Kesalahpahaman Yang Selalu Terjadi Di Antara Kalian Bahkan Cuman Gara-gara Masalah Kecil Pun Sering Dipertengkarkan Bukan Karena Tidak Cocok Tapi Mungkin Karena Terlalu Melekat Ya Sehingga Adanya Kecemburuan Adanya Posesi Obsesi Adanya Gengsi Juga Sehingga Terkadang Sulit Untuk Bisa Menyamakan Prinsip Atau Pemikiran Seperti Itu Jadi Gampang Banget Kalian Bertengkar Kalau Aku Lihat Disini Gampang Banget Bertengkar Masalah Masalah Sepele Aja Udah Dipertengkarkan Terus Akhirnya Nanti Disini Kalian Berpisah Sudah Berpisah Kalian Berfikirnya Bahwa Alah Nanti Sebentar Lagi Juga Balik Lagi Tahunya Enggak Nampaknya Butuh Waktu Yang Lama Ya Nampaknya Untuk Berbalikan Lagi Itu Butuh Waktu Yang Lama Kamu Berdealing Dengan Seseorang Yang Cerdas Kalau Aku Dia Saat Ini Lagi Gak Berguna Kenapa Karena Saat Ini Pemikiran Dia Lagi Melayang Gak Tahu Harus Berbuat Apa Dengan Sikap Kamu Sekarang Dengan Keadaan Hubungan Kalian Sekarang Kenapa Kalau Aku Lihat Saat Ini Dia Lagi Cemas Banget Khawatir Banget Dengan Keadaan Yang Terjadi Diantara Kalian Karena Dia Berkekspektasi Bahwa Hubungan Ini Akan Baik Baik Berapa Hari Tahunya Sampai Sudah Berapa Bulan Ini Kamu Tidak Pernah Mencari Dia Kamu Tidak Ada Kabar Kamu Tidak Chat Dia Tidak Telepon Dia Tidak Panik Ketika Dia Hilang Ketika Dia Pergi Seperti Itu Aku Rasa Kecerdasan Atau Keintelligence Dia Saat Ini Dia Orang Intelligence Pintar Cerdas Itu Kayak Gak Guna Saat Ini Dia Khawatir Cemas Bingung Dengan Sikap Kamu Atau Keadaan Kalian Saat Ini Oke Dan Apalagi Di Sini Kalau Aku Lihat Untuk Saat Ini Dia Lagi Benar Benar Fokus Sama Keadaan Pribadi Dia Dia Ini Lagi Ada Masalah Dan Dia Nampaknya Dari Awal Memang Masalah Ini Selalu Ditutup Tutupi Dari Kamu Sedangkan Kamu Memang Orangnya Pengen Banget Tau Pengen Banget Membantu Pengen Banget Adanya Keterbukaan Dan Saling Jujur Tentang Hal Apapun Di Antara Kalian Berdua Sedangkan Si dia Ini Orangnya Orang Yang Apa Ya Itu Tadi Orangnya Banyak Menyimpan Rahasia Bohong Ya Seperti Itu Memang Memang Di awal Memang Keinginan Kalian Adalah Sama-sama Saling Bergantung Tapi Nyatanya Seiring berjalan Di waktu Tidak ada Yang namanya Bergantung Ya Punya Masalah Dipendam Sendiri Dicelesaikan Sendiri Bahkan Pasangan pun Tidak tahu Kalau kamu Masih punya Masalah Atau Kalau Dia Punya Masalah Akhirnya Di sini Ketika Kamu Tahu Perubahan Dari Sikap Dia Karena Ada Sesuatu Tapi Sesuatunya Itu Kamu Masih Belum Paham Masih Belum Jelas Akhirnya Kamu Di sini Mulai Emosi Mulai Curiga Ya Karena Apa Ada Apa Kenapa Dia Menyembunyikan Hal-hal Dari Kamu Seperti Itu Akhirnya Di sini Mungkin Kamu Mulai Beram Sama Dia Ya Itulah Ya Mungkin Gak hanya Sekali Dua Kali Kamu Akhirnya Merasa Kayak Oh Gue Ini Pasangan Lu Bukan Sih Gitu Ya Gue Dihargain Gak Sih Sebenarnya Kok Kayak Gini Banget Gitu Kok Gak Jujur Ya Aku Ini Siapa Kamu Kalau Misalkan Dia Gak Cerita Gak Jujur Ya Gimana Aku Mau Tahu Keadaan Kamu Gitu Kan Ya Sehingga Tidak Dibutuhkan Ya Kayak Tidak Dipercayai Dia Seperti Itu Yang Kamu Rasakan Saat Ini Dia Selalu Dia Sedang Menanggung Beban Dia Sendiri Dia Sedang Menanggung Beban Yang Dia Rasakan Sendiri Oke Kemudian Kalau Aku Lihat Disini Ya Akan Ada Potensi Dia Akan Memperjuangkan Kamu Lagi Ya Dia Akan Datang Lagi Nanti Nanti Ada Masanya Dia Akan Datang Lagi Untuk Kapan Dia Datang Setiap Orang Energinya Beda Beda Tidak Bisa Sama Kalau Misalkan Sekarang Belum Aku Sering Baca Dia Akan Datang Lagi Tapi Kalau Misalkan Sampai Sekarang Belum Datang Ya Udah Sabar Aja Mungkin Dia Memang Lagi Prioritasi Masalah Pribadi Dia Itu Setiap Oke Kalau Aku Lihat Disini Sekitaran Tanggal 5 Tanggal 14 Atau Tanggal 23 Di setiap Bulannya Bisa Jadi Di bulan Eh Ini Tanggal 28 Bisa Jadi Di bulan Besok Di tanggal 5 Tanggal 14 Atau Tanggal 23 Tapi Ingat Setiap Orang Beda Beda Energinya Kapan Dia Mau Datang Itu Perkiraan Aja Kemungkinan Tapi Yang Pasti Disini Dia Ingin Mencoba Untuk Menarik Lagi Perhatian Kamu Kenapa Karena Disini Dia Melihat Bahwa Ketika Dia Datang Nanti Kayaknya Dia Sudah Punya Saingan Kayaknya Kamu Mungkin Sudah Ada Yang Tertarik Juga Dengan Kamu Atau Mungkin Kamu Sudah Ada Pasangan Baru Sehingga Si Dia Ini Akan Mencoba Untuk Cari-cari Peluang Gimana Caranya Agar Kamu Bisa Balikan Lagi Dengan Dia Agar Kamu Bisa Memperhatikan Dia Lagi Cuman Memang Kayak Pelan-pelan Gitu Ya Hati-hati Banget Dia Dalam Bersikap Dengan Kamu Agar Kamu Tidak Lebih Ilfil Lagi Dari Ini Gitu Ya Kan Kalau Aku Rasa Saat Ini Kamu Bener-bener Aku Rasa Nanti Dia Ini Akan Kayak Melakukan Sesuatu Trik Atau Cara Agar Dia Bisa Mendapatkan Perhatian Dari Kamu Lagi Cuman Melihat Dari Sisi Kamunya Jadi Kalau Ketika Dia Melakukannya Apakah Kamu Akan Risih Apakah Kamu Akan Benci Dengan Cara Dia Seperti Itu Jadi Kalau Aku Lihat Ya Si Dia Ini Sebenarnya Tau Tau Karakter Kamu Ya Aku Tau Karakter Kamu Dan Sekira Kiranya Kalau Dia Melakukan A Reaksi Kamu Dia Kayak Udah Kebaca Gitu Ya Jadi Makanya Disini Dia Berhati Hati Banget Jangan Sampai Kamu Lebih Ilfil Dari Ini Ketika Dia Nanti Melakukan Suatu Tindakan Untuk Mendapatkan Perhatian Kamu Lagi Seperti Itu Ya Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Resonit Kalau Belum Resonit Ya Udah Gak Usah Dipaksakan Untuk Zodiac Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Leo Areas Sagittarius Energy Paling Kuat Disini Ada Virgo Oke Untuk Alfabet Disini Ada AZ TRW IF K V L DC G Y B N M E Dan C Bisa Nama Lengkap Nama Depan Nama Tengah Nama Akhir Inisial Nama Atau Nama Panggilan Atau Huruf-huruf Ini Bisa Mengingatkan Kalian Pada Dia Atau Pada Momen-momen Tertentu Dalam Hubungan Kalian Oke Nama Tempat Atau Apa Berbijak Lah Dalam Menanggapi Pembacaan Taratku Kedua Belas Zodiac Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Oke Aku Akhiri Salam Salam Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye Sampai